Hai, kembali lagi di channel Andretuan. Hari ini kita akan bahas pinjaman online terpercaya dari Bank CTBC Indonesia. Jadi Bank CTBC Indonesia ini punya produk pinjaman online yang dikasih nama KTA Dana Cinta. Dan KTA Dana Cinta ini sendiri punya dua jenis. Yang pertama adalah KTA instan, di mana kamu bisa ajukan 100% online. Dan yang kedua, KTA regular, yang mana kalau kamu mau ajukan harus datang ke kantor cabang dari Bank CTBC Indonesia. Dan seperti biasa, kita hanya akan bahas yang KTA instan Dana Cinta karena bisa diajukan secara online. Dan KTA instan Dana Cinta dari Bank CTBC Indonesia ini menyediakan pelahun pinjaman hingga 300 juta. Dan pinjaman tersebut bisa kamu cicil dengan pilihan tempo, paling pendek itu adalah 12 bulan dan yang paling panjang adalah 5 tahun. Jadi pilihan tenornya cukup beragam dan kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Tentunya semakin panjang tenor, maka cicilannya juga akan semakin ringan. Selain itu, pinjaman online dari Bank CTBC Indonesia ini juga menawarkan bunga yang rendah. Mulai dari 0,8% flat per bulannya. Lalu perhitungan bunga pinjamannya itu menggunakan sistem anuitas. Artinya, cicilan kamu dari awal sampai dengan akhir periode pinjaman itu selalu tetap, tidak akan berubah-ubah. Tetapi, persentase bunga di awal pinjaman akan lebih besar dibandingkan dengan akhir periode pinjaman. Jadi sebenarnya, kalau kamu punya kemampuan untuk melakukan perusahaan dipercepat, maka kamu kayak akan merasa mengalami kerugian. Tapi, kalau kamu bayarnya selalu konstan setiap bulan dalam tempo yang telah kamu pilih sendiri, maka tentunya kamu akan merasa diuntungkan. Dan pada video hari ini, kita akan bahas tentang legalitas, kelebihan, syarat, dan cara mengajukan pinjaman di Bank CTBC Indonesia. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dan rekomendasi seputar pinjaman online terbaik dari channel Andre Tuan. Berikutnya, kita akan bahas tentang apa itu Bank CTBC Indonesia. Jadi, Bank CTBC Indonesia ini juga sering disebut Bank Sinetras Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari CTBC Financial Holding, yaitu lembaga keuangan internasional yang memiliki kantor pusat di Taiwan. Holding perusahaan ini punya lebih dari 145 cabang di negara Taiwan dan 68 kantor cabang di luar negeri termasuk Amerika, Jepang, Singapura, dan Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, Bank CTBC punya cabang di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Lalu, Bank CTBC Indonesia mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1997 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 160-KMK.017-1997 mengenai pemberian usaha tertanggal 4 April 1997. Jadi, sudah 25 tahun Bank CTBC Indonesia beroperasi di Indonesia dan tentunya sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK. Lalu, kuatan modal inti dari Bank CTBC Indonesia itu adalah Rp2,8 triliun dan menjadikannya berada dalam Bank Buku 2. Dan per tahun 2021, Bank CTBC Indonesia meluncurkan sebuah website yang bernama danacintadigital.com yang mana menjadikan nasabahnya bisa mengajukan pinjaman secara digital. Melalui platform ini, nasabah dapat mengajukan tersujuan prinsip atas pengajuan pinjaman online hanya dalam 60 detik. Berikutnya, kita akan bahas tentang proses pengajuan pinjaman online di Bank CTBC Indonesia. Itu prosesnya ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengisi data awal. Pertama-tama, kita akan diminta untuk mengisi nama dan nomor KTP. Pastikan nama dan gelar yang kita tulis itu sesuai dengan informasi pada IKTP. Selain itu, kita juga akan diminta untuk mengisi email dan nomor HP. Lalu, dari Bank CTBC akan mengirimkan OTP ke nomor potsel kita agar kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Lalu, tahapan yang kedua adalah mengisi data diri dan informasi pekerjaan. Jadi, di sesi ini, kita akan diminta untuk mengisi beberapa informasi tentang diri kita sendiri, misalnya saja berapa uang yang ingin kita pinjam, tempo cicilannya berapa lama, jenis kelamin kita apa, status pernikahan bagaimana, pendidikan terakhir, alamat tempat tinggal, dan status kepemilikan tempat tinggal tersebut. Lalu, untuk data pekerjaan, akan diminta status pekerjaan, profesi, bidang usaha, bekerja sejak kapan, dan penghasilan kotor kita per bulannya. Apabila sudah selesai mengisi datanya, maka Bank CTBC akan melakukan pengecekan dalam waktu 60 detik. Nah, pengecekan ini akan dilakukan secara prinsip, yaitu mengecek informasi kita dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Bank CTBC. Dan kalau syaratnya terpenuhi, maka kita akan lanjut ke proses berikutnya, tapi apabila ada syarat yang kurang atau tidak terpenuhi, maka akan langsung ditolak. Nanti kita akan bahas syarat pinjaman di Bank CTBC Indonesia itu apa saja, oleh karena itu, stay tune dan nonton terus videonya sampai habis. Lalu, proses yang ketiga adalah melengkapi formulir pengajuan dan mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan. Jadi, apabila kita lolos dari tahap kedua, kita akan diminta dan masuk ke halaman berikutnya. Di halaman ini, kita akan diminta untuk mengisi data lanjutan dan upload beberapa dokumen yang diperlukan, misalnya saja KTP kita, kartu keluarga, dan juga NPWP apabila kamu mengajukan pinjaman lebih dari 50 juta. Lalu, tahapan yang keempat adalah analisis dari pihak bank. Jadi, pihak verifikator dari pihak bank akan memeriksa seluruh dokumen kita dan memberikan keputusan akhir. Apakah pinjaman kita akan di-ACC atau malah ditolak? Jadi, apabila disetujui, ada kurir dari bank yang akan datang ke halaman kita. Jadi, prosesnya itu mirip banget dengan pinjaman online dari Tunaiku yang sudah pernah saya bahas juga di video ini. Jadi, ada kurir yang datang dan bawa kontrak, fungsinya untuk apa? Untuk melakukan tanah tangan kontrak dan melakukan QIC, Know Your Customer. Jadi, kita akan ketemu tetap muka langsung dengan kurirnya. Dan tetap muka ini bisa dilakukan di kantor atau juga di rumah tempat tinggal kita saat ini. Lalu, setelah semua proses itu selesai, maka uang akan langsung cair ke rekening kita. Lalu, kita akan bahas tentang syarat pinjaman dari KTA Instan Dana Cinta Bank CityBC Indonesia. Syaratnya itu ada 5 dan semuanya gampang-gampang. Yang pertama adalah warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun dan maksimal 54 tahun. Yang kedua, berdomisili di Jabodetabek, Karawang, Bandung, atau Surabaya. Yang ketiga, karyawan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun. Yang keempat, punya penghasilan bersih minimal 6 juta per bulan. Ya, make sense lah ya. Kan KTA Instan Dana Cinta dari Bank CityBC ini bisa ngasih pelafon sampai dengan 300 juta. Kalau penghasilan kamu terlalu rendah, gimana kan cara bayar hutangnya? Nanti malah kita terjebak dalam hutang. Oleh karena itu, syaratnya ini menurut saya make sense dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan. Lalu syarat terakhir adalah punya kartu kredit dengan limit minimal 10 juta rupiah. Nah, ini adalah 5 syarat utama untuk kamu bisa mendapatkan pinjaman dari KTA Instan Dana Cinta yang bisa ngasih kamu pelafon pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, misalnya aja kamu tidak punya kartu kredit, kamu mungkin bisa daftar yang KTA reguler ya. Karena kalau KTA yang instan itu kan harus pakai kartu kredit. Tapi kalau KTA reguler, itu setahu saya tidak perlu punya kartu kredit. Tapi ya kekurangannya, kamu harus datang langsung ke kantor cabang dari Bank CTBC Indonesia. Lalu pembahasan berikutnya, kelebihan pinjaman online dari Bank CTBC Indonesia. Kelebihan yang pertama adalah tidak perlu jaminan. Jadi kamu bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 300 juta tanpa harus memberikan agunan sama sekali. Tidak perlu setifat rumah, tidak perlu BPKB, tidak perlu DP sama sekali. Uangnya bisa cair tanpa ada uang muka sama sekali. Lalu kelebihan kedua adalah pencairan cepat. Pengajuan itu 100% online, jadi kamu tidak perlu datang ke kantor cabang dari Bank CTBC Indonesia. Akan ada kurir yang datang ke alamat kamu, jadi kamu tidak perlu keluar rumah sama sekali. Lalu kelebihan ketiga, bisa tanpa syarat kartu kredit. Tadi saya sudah sempat sampaikan, bahwa kamu bisa mengejukan tanpa kartu kredit untuk produk pinjaman yang KTA reguler ya, yang harus datang ke kantor cabang dari Bank CTBC Indonesia. Untuk KTA instan, yang kamu harus daftar online, itu tidak bisa tanpa kartu kredit. Harus punya kartu kredit. Jadi kalau kamu tidak punya kartu kredit, tapi ingin dapat pinjaman sampai dengan 300 juta, langsung saja datang ke kantor cabang dari Bank CTBC Indonesia. Lalu kelebihan keempat, tidak ada biaya pengajuan, jadi tidak ada biaya administrasi yang akan memotong pencairan uang masuk ke rekening kamu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan, karena kalau kayak di Tunaiku itu, kan ada biaya administrasi sebesar Rp540.000. Nah, di Bank CTBC Indonesia ini, tidak ada biaya administrasi sama sekali. Dan kelebihan terakhir adalah bunga pinjaman yang rendah, mulai dari 0,8% per bulannya. Jadi kamu bisa dapatkan pinjaman dengan bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Setahu saya, kalau kita pinjam di pinjau fintech, misalnya aja kayak Kredivo atau Aku Laku, itu bunga pinjaman tunainya, itu sekitar 5-8% per bulannya. Nah, di Bank CTBC Indonesia ini, kita bisa dapatkan pinjaman dengan bunga mulai dari 0,8% per bulan. Jadi bisa murah banget, teman-teman. Tapi ya kayak gitu, syaratnya jauh lebih susah ya, dibandingkan dengan Kredivo dan juga Aku Laku yang kita bisa dapatkan pinjaman hanya dengan modal KTP. Nah, kalau kamu pengen pinjaman online langsung cair hanya dengan bermodalkan KTP, bisa langsung cek aja review saya tentang Kredivo dan juga Aku Laku. Linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Berikutnya, kita akan bahas tentang bunga dan biaya pinjaman dari KTA Instant Dana Cinta, Bank CTBC Indonesia. Tabel bunga pinjaman lengkap, bisa kamu lihat di layar berikut. Untuk jumlah pinjaman 300 juta, itu bunganya 0,8%. Untuk 100 sampai dengan 299 juta, itu bunganya 0,88%. Untuk 75 sampai dengan 59 juta, itu bunganya 0,99%. Untuk pinjaman 50 sampai dengan 74 juta, itu bunganya 1,29%. Untuk pinjaman 25 sampai dengan 49 juta, itu bunganya 1,49%. Dan untuk pinjaman 5 sampai dengan 24 juta, itu bunganya 1,69%. Lalu selain bunga tersebut, ada 3 biaya pinjaman yang kamu juga harus tahu. Yang pertama adalah biaya provisi, yang besarnya 3% dari jumlah pencairan pinjaman. Jadi kalau kamu pinjam 100 juta, itu ada biaya provisi sebesar 3 juta, jadi yang akan cair ke rekening kamu adalah 97 juta. Lalu biaya kedua adalah penalti keterlambatan. Jadi kalau kamu terlambat, kamu akan kena penalti sebesar 5% dari jumlah yang tertunggak. Lalu yang ketiga adalah penalti penulasan dipercepat. Jadi misalnya nih, tempoh kamu masih ada 1 tahun lagi, tapi kamu sekarang ada rezeki, dan pengen langsung dilunasi semua. Nah, itu bisa-bisa aja teman-teman, tapi ada penalti sebesar 9% dari total hutang pokok yang masih tersisa. Oke, itulah dia pembahasan tentang KTA Instandaran Cinta dari Bank CTBC Indonesia. Pinjaman yang diberikan itu sangatlah besar, sampai dengan 300 juta, dan cicilannya juga panjang banget, sampai dengan 5 tahun, jadi cicilan per bulan kamu bisa jadi sangat rendah sekali. Kamu yang tertarik, bisa buka website danacintadigital.com, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Pengajuannya itu gampang banget, dan dalam waktu 60 detik, kamu bisa langsung tahu, apakah pengajuan pinjaman kamu kira-kira akan di-acessnya atau tidak. Dan kalau ternyata pinjaman kamu nggak di-approve, kamu mungkin bisa cek rekomendasi saya tentang 5 pinjaman online dari bank digital yang terbukti langsung cair ke rekening. Linknya juga udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan video pada hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Next, kita bahas apa nih? Comment ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! sub indo by broth3rmax